Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bapak-Ibu saudara-saudari, sebelum kita belajar bagaimana memikinnya Seperti biasa, saya dengan tak jemuh-jemuhnya menginformasikan Kalau Bapak-Ibu punya pergumulan, jangan khawatir Bapak-Ibu tidak sendirian Ada tim doa GKK yang siap mendukung di dalam doa Caranya bagaimana? Dihat di GKK TV ini ada dua tulisan Alkitab dan doa Silakan pilih doa, nanti akan keluar formulir permohonan doa Kemudian diisi ya nama, kemudian apa yang ingin didoakan Apa yang menjadi pergumulan Bapak-Ibu saudara-saudari Lalu cantumkan nomor WA dan klik kirim Kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa Nah, firman Tuhan di dalam Masmur pasal 37N40 mengatakan demikian Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka Sebab mereka berlindung padanya Jadi jangan khawatir dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam masalah Tetapi kita punya Tuhan tempat perlindungan kita Pasti dia akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh berharap berlindung kepada dia Oke, sekarang kita akan bersama dengan Ibu Siani Kita akan masak ayam kalasan Tante Siani, selamat pagi Selamat pagi Kalau beberapa waktu yang lalu kita banyak belajar masak dari Tante Siani Dari daging babi, perbabian Sekarang kita mau perayaman Tadi ini mau bikin ayam kalasan Bahannya apa aja nih Tante? Ini ayam Kita ambil ayamnya yang paha Yang blaster Ini perjantan? Perjantan, ya Jadi cepat empuk Ini kita bikin 6 paha Kita dipotong jadi 2 gitu ya Jadi 2 Supaya nggak besar-besar Bumbunya bawang merah Limas siung Bawang putih 10 Sium Terus sama ini Kemiri Sama gula jawa Bentar, Tante Sama lagi Kemirinya berapa? 5 5 Terus? Udah Oh bentar Ini air kelapa Kalau kita mau kelapa di parut tuh Kita minta airnya Jadi 1 butir kelapa ya Airnya kita pakai ya Terus ini pasti garam lah Ya itu gula merah Oke pemirsa Ini sangat sederhana ya Kita mau bikin ayam kalasan Bahannya mudah Bikinnya juga pasti mudah Oke sekarang kita mau mulai Apa dulu ya Tante? Mau di blender Oh ya ini jalusin dulu ya Pemirsa ya di blender dulu Nah sekarang kita mau mulai memasaknya ya Ayamnya kita masukin dulu Apinya gak usah dinyalain dulu ya Jangan jangan nyalain dulu Jadi apinya jangan dinyalakan dulu ya Pemirsa ya Kita masukkan ayamnya dulu Terus Terus Kita kasih bumbunya Bumbunya masukin Air apa-apa ya Saya koreptin Jadi diaduk-aduk ya Saya kasih bumbunya Biar dia rata dulu Terus Terus Kasih bumbunya jawa Kelangi ya Iya Garam 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 Garamnya Sesendok Gini Kurang ya Kurang ya Oke Ya kurang Cukup 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 ya Udah Ya Ini kita rebus sampai Sampai asap Sampai matang ya Udah Oke Pemirsa Kita tunggu ya Apinya Tetap Gini aja ya Sering dikit Gini Udah Ya Pemirsa Kita tunggu ya Ini Biar Ampuk 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 Nah Pemirsa Ini sudah hampir asat Begitu ya Mau di asati juga boleh Ini gak di asat Karena ayamnya sudah empuk Gitu ya Ayamnya sudah empuk Nah sisanya nanti bisa direndemin Buat Tahu ya Tante ya Tahu boleh dimasukin Tahu tempe juga boleh ya Ya boleh Tahu tempe Jadi kita matiin dulu ya Gitu ya Asat sekali Oke Kalau mau digoreng Gini juga boleh Oh iya Bener-bener Jadi Pemirsa Selera nyalin lagi Misalnya mau langsung makan Langsung makan Gini juga udah matang Mau digoreng juga bisa ya Daripada Minyak Mending ini Tante Langsung Ya jadi langsung ini ya Pemirsa Ini ayam kalasannya Sudah selesai Nah Tadi sudah dijelaskan juga ya Boleh digoreng Boleh langsung makan Seperti ini Kalau digoreng Kita makan minyak Tante ya Tinggal pilih ya Mau yang manas Kan jangan goreng-gorengan Iya jangan goreng-gorengan Jadi Pemirsa Silahkan mencoba ya Sangat mudah sekali Untuk cara membuatnya Silahkan sekali lagi Mencoba Makanan yang sehat Yang enak ini Oke Tante Siani Terima kasih Sudah ngajar bikin Ayam kalasan Nanti boleh Keluarkan resep yang lainnya Oke ya Pemirsa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!